Amran Sulaiman penggerak transformasi pertanian Indonesia Amran Sulaiman lahir pada tahun 1968 di Bune, Sulawesi Selatan Latar belakang keluarganya yang sederhana menjadi motivasi besar baginya untuk menitik karir dengan penuh semangat Amran menempuh pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin Unhas Makassar dimana ia menyelesaikan gelar sarjana di bidang pertanian Gelar magister dan doktoralnya diraih di kampus yang sama dengan fokus pada manajemen sumber daya pertanian mencerminkan dedikasinya pada sektor ini Amran dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang agribisnis sebelum terjun ke pemerintahan Ia mendirikan Tiran Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan perdagangan hasil bumi dan distribusi pupuk Dengan pendekatan inovatif dan efisiensi Amran berhasil memperluas jangkauan bisnisnya hingga ke pasar internasional Kesuksesan ini menjadikannya salah satu tokoh yang dihormati dalam dunia usaha pertanian Ketika Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Pertanian pada 2014 Banyak yang terkejut Namun Amran membuktikan bahwa keputusan itu tepat Selama masa jabatannya ia berhasil mendorong suasembada pangan Terutama untuk komoditas seperti beras, jagung, dan bawang merah Salah satu terobosannya adalah mempercepat mekanisasi pertanian Dengan mendistribusikan ribuan alat dan mesin pertanian kepada petani Amran juga menggalakkan program revolusi mental petani Yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan pola pikir petani Agar lebih adaptif terhadap teknologi Meski sempat mendapat kritik atas pendekatan agresifnya dalam memberatas mafia pangan Ia konsisten memperjuangkan ketahanan pangan nasional Keberhasilan Amran membangun sektor pertanian membuatnya mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak Baik di dalam maupun di luar negeri Ia sering menjadi pembicara dalam forum-forum internasional Yang membahas ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan Dedikasinya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani Tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pemain penting dalam perdagangan pangan global Kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto Untuk kembali memimpin Kementerian Pertanian bukanlah kejutan Amran dianggap sebagai sosok yang mampu menjawab tantangan besar di sektor ini Seperti perubahan iklim dan kebutuhan pangan yang terus meningkat Dalam periode keduanya, ia mengedepankan pertanian berkelanjutan Diversifikasi pangan lokal dan peningkatan ekspor produk pertanian Amran memaparkan visinya untuk 5 tahun ke depan dengan optimisme Ia ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia Melalui pengembangan teknologi pertanian berbasis digital Program menggulannya meliputi regenerasi petani muda melalui pelatihan modern Pengembangan komoditas unggulan seperti sagu dan sorgum Serta kolaborasi dengan startup Agriteh untuk efisiensi rantai pasok Di luar pekerjaannya, Amran dikenal sebagai sosok yang sederhana dan dekat dengan para petani Ia sering turun langsung ke sawah atau ladang untuk mendengar keluhan dan saran dari masyarakat Baginya, kerja keras dan kejujuran adalah prinsip hidup yang selalu ia pegang teguh Selain itu, Amran juga aktif dalam kegiatan sosial di kampung halamannya Membuktikan bahwa pengabdiannya tidak hanya sebatas pada lingkup kementerian Amran Sulaiman adalah figur yang membuktikan bahwa visi besar dan kerja nyata dapat berjalan beriringan Sebagai Menteri Pertanian di dua era pemerintahan berbeda Ia menjadi simbol transformasi sektor pertanian Indonesia Dengan pengalaman integritas dan inovasinya Ia optimis membawa pertanian nasional ke tingkat yang lebih tinggi Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Tetapi juga untuk berkontribusi pada ketahanan pangan dunia Terima kasih telah menonton!